Kuasa hukum DPP Partai Demokrat Hamdan Zulfa menilai permohonan Judisial Review Partai Demokrat tidak lazim. Ini terkait Judisial Review ADART Partai Demokrat yang dilakukan oleh Muhammad Isnaeni Widodo dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya Yusril Isamahendra. Hamdan Zulfa menduga Yusril ingin menghindari penjelasan Partai Demokrat. Saya memutuskan saya, jadi tidak ada pengakuran itu. Menurut pertama satu, tahun 2011, hanya ketapan yang bercutat ketinggian pengaturan. Dalam hal ini, peraturan perlindungan undangan yang dapat diizimatkan di Mahkamah itu. Kemudian hal yang penting kami sampaikan juga. Permohonan ini tersebut tidak lazim. Karena menjadikan anggaran dasar, anggaran matangnya Partai Demokrat sebagai salah satu jenis peraturan perlindungan. Di negara demokrasi manapun di dunia, baru kali ini saya mengetahui anggaran dasar, anggaran matangnya Partai Politik adalah peraturan perlindungan undangan. Ini berpertama yang saya dengar nih. Karena anggaran dasar Partai Politik itu, peraturan internal Partai yang dibuat dan sepakati oleh anggota Partai yang bersangkutan sebagai rule of the game internal mereka dalam berorganisasi. Hamdan menegaskan bahwa ADART Partai, Ormas, dan Yayasan itu tidak bisa didalilkan sebagai undang-undang. Mantan Ketua MK itu juga menjelaskan menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang P3, bahwa ADART Partai Politik jelas bukan peraturan perundangan, bukan norma hukum yang mengikat secara umum. Terima kasih telah menonton!